Intro Kelbis Institut Jakarta menggelar nasional Talkshow 2017 yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia pada Sabtu 9 Desember 2017. Acara yang dihadiri para pakar perekonomian ini bertujuan untuk membekali para peserta seminar dalam menghadapi tantangan bisnis dan perekonomian di tahun 2018 mendatang. Komisaris PT Kalbi Pharma, Farid Amuluk, mengatakan bahwa dalam dunia entrepreneurship sekarang ini, inovasi menjadi kata kunci dan harus terus dikembangkan bagi pebisnis pemula. Saya kira peluang bisnisnya besar sekali, ya, ke depan itu. Asal saja kita bisa mempunyai daya pikir, kreativitas, dan inovasi yang jauh ke depan, begitu. Karena bisnis ini tidak monotone, tidak hanya apa yang kita jual hari ini, sama dengan apa yang kita jual untuk ke depan, begitu. Nasional Talk Show 2017 ini juga mengundang para direksi dari berbagai korporasi lainnya, guna berbagai pengalaman di bidang perekonomian dan bisnis kepada para mahasiswa yang ingin terjun ke dunia bisnis. Ini dimaksudkan adalah untuk sebagai pemantapan strategi ke depan. Kita tahu tadi para pembicara mengatakan bahwa ekonomi Indonesia saat ini, lihat dari tiga tahun terakhir cenderung stabil, sehingga tahun depan semua berpendapat bahwa ekonomi akan stabil. Joseph berharap dengan adanya kegiatan Talk Show ini, para mahasiswa dapat melihat bagaimana para pelaku ekonomi dan para pelaku bisnis berpikir dan berdiskusi. Dari Jakarta, Rianto Rizal dan Arief Apriyadi, Nusantara TV, melaporkan. Terima kasih.